Intro Sebanyak 1300 orang menari dengan sukarela di Gedung Dharma Negara Alayaden Pasar, Bali, Jumat tanggal 29 April tahun 2022. Mereka menari dalam acara Naluriku Menari Hnem, untuk memeriahkan hari tari sedunia. Tarian ini digelar sambung menyambung atau estafet selama 12 jam non-stop. Tak hanya penari Bali, penari dari luar Bali pun ikut tampil, seperti dari Lombok, Yogyakarta, Papua, dan beberapa daerah lainnya. Salah satunya yakni Asti Octavia Seniman Tari Asli Yogyakarta. Ia merasa senang karena hampir 2 tahun ini tak pernah menari secara langsung dan ditonton langsung. Selama pandemi, ia hanya menari tanpa penonton dan dishooting video. Kemarin, dia menampilkan tarian klasik Yogyakarta berjudul Sesanti Mang Hayu Hayu. Tarian ini merupakan tari pembukaan yang berisikan doa-doa. Wali kota Denpasar, IGN Jaya Negara mengatakan, kehadiran penari ini dilakukan secara sukarela dan gotong royong. Memang tempatnya kami pisah-pisah karena pandemi agar tidak bergerumun, katanya. Semua ruang di Dharma Negara Alaya ini dimanfaatkan untuk menari mulai dari selasar, kafe shop, hingga ruang pameran. Satu hal yang menarik, saat pandemi ini tidak mengurangi kreativitas dan harus dipertahankan, katanya. Jaya Negara mengaku akan menjadikan acara ini sebagai agenda rutin tahunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!